Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang kita ketahui Sebagai pemuda muslim sejati yang tangguh Namun tetap santun Serta senantiasa bersikir modern Kita harus mempunyai prinsip yang melandasi Semua yang kita lakukan Agar apa yang kita perbuat Bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain Kita mempunyai amanat yang sangat besar Pertanyaan untuk apa Hidup kita dihabiskan akan menemui kita nanti Namun Pertanyaan apa yang sudah kita lakukan Di umur kita yang sekarang ini Yang harus diisi Apakah kita seperti Mu'adz bin Jabal Yang menjadi buta Islam, buta nyatrik Atau kita seperti pemuda Usamah bin Zaid Yang menjadi panglima suatu pasukan besar Dimana Abu Bakar dan Umar Sebagai prajuritnya Atau kita seperti dua pemuda Mu'adz bin Amru bin Aljamuh Dan Mu'awadz bin Afro Yang telah membunuh Abu Jahal Di Medan Badar Tidak Kita tidak perlu menjadi orang lain Cukup menjadi diri kita sendiri Dengan cara memfigurkan tokoh-tokoh Dan ulama-ulama Menjadikan mereka motivasi kita Untuk terus maju Untuk menjadi pemuda muslim berprestasi Yang memiliki kualitas dan juga kuantitas yang baik Kita harus mempunyai prinsip Yaitu prinsip pengamalan lima hal Yang pertama adalah Bismillah Atau dengan nama Allah Segala yang kita lakukan Harus dimulai dengan basmalah Agar apa yang kita lakukan Atas nama Allah Dan juga atas secara keimanan dan taqwa Dari kita bangun tidur Sampai kita tidur lagi Kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Yang kedua adalah Villa Villa itu adalah Di jalan Allah Bagaimanapun itu Kita harus tabra di jalan Allah Apa itu jalan Allah? Yaitu suratul mustaqim Jalan yang lurus Seperti yang telah difirmankan Dalam surat Al-Fatiha Suratul ladina an'amta alayhim Jalan bagi orang-orang Yang telah diberi nikmat oleh Allah Guiril maktubi alayhim Bukan jalan orang-orang Yang dimurkai oleh Allah Walad doling Ataupun jalan orang-orang yang sesat Maka Jika kita tetap berada di jalan Allah Kita termasuk orang-orang Yang diberi nikmat oleh Allah Dan bukan orang-orang yang dimurkai Ataupun orang-orang yang sesat Na'udzubillahimindal Yang ketiga adalah Ma'allah Bersama Allah Allah selalu bersama kita Allah sangat dekat Allah berada di dalam urat nadi Hambanya Lalu untuk apa kita takut? Untuk apa kita tidak yakin Atas semua yang kita lakukan? Ingatlah Ibnullah ma'amah Yang keempat adalah Lillah Semata-mata karena Allah Segala yang kita lakukan Adalah Lillah Hanya untuk Allah Karena sungguhnya Hidup kita Sholat kita Ibadah kita Bahkan mati kita Hanya untuk Allah Dan yang terakhir adalah Allah Semua terserah kepada Allah Setelah kita melakukan semuanya Bertawakal kepada Allah Beriman kepada Allah Kita telah berhatiar Bertawakal dan berusaha Serahkan semuanya kepada Allah Manusia boleh berencana Tetapi tetap Allah yang menentukan Insya Allah Hasilnya adalah yang terbaik Maka teman-teman Insya Allah Dengan lima prinsip ini Dengan lima prinsip tahud ini Kita bisa menjadikan Lima prinsip ini Suatu landasan Pemuda muslim Untuk berprestasi Karena pada dasarnya Semua kembali kepada Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton